Intro Kita terus berusaha dulu awalnya kita pada saat lakukan inseminasi buatan tingkat keberhasilannya itu rendah jadi kenapa itu terjadi kenapa masalahnya kita terus belajar kita benahi solusinya kita bersyukur sekarang tingkat keberhasilan kawin IB di pesona satwa kom ini sudah membaik sudah cukup tinggi dan ini contoh-contoh domba-domba yang sudah posisi bunting dan hasil kawin bunting Intro Sobat pesona satwa selamat datang saat ini saya ada di pesona satwa kom kami berlokasi di Cipatat Kabupaten Bandung Barat lokasinya tepatnya di samping stasiun kereta Cipatat jadi kalau para sobat mau datang ke perkenakan kami bisa cek di stasiun kereta Cipatat atau bisa ketik di google pesona satwa kom lokasinya hanya 10 km dari keluar ke padalaran Bandung jadi lokasinya tidak jauh cukup dekat dari kota Bandung kita bisa belajar kita bisa bermain dengan kambing domba di pesona satwa kom pesona satwa kom berdiri bulan Januari tahun 2019 jadi kalau sampai sekarang kita sudah hampir 4 tahun sudah berdiri jadi kami dulu mengawali dari ternak 6 ekor domba atau 5 ya jadi mengawali itu harus daripada tidak jadi kita melihat apa sih permasalahannya apa kendalanya gitu ya itu kita belajar dan belajar dan sampai sekarang pun kami tetap mengenai hambatan hambatan ini banyak faktor pertama adalah hubungan komunikasi antara pemilik dan juga anak-anak jadi ini harus ada hubungan komunikasi yang baik jadi manajemen peternakannya itu harus berjalan lalu yang kedua adalah dan hambatan yang ketiga itu adalah kesehatan jadi kondisi kesehatan kita mengalami lomba ada yang sakit tersembung biarek ada prolapsus ataupun penyakit-penyakit yang lainnya itu kita pernah ngalami hal itu oke ini kita tanggal 14-15 Januari 2023 tahun depan bentar lagi kami akan mengadakan workshop tentang kambing lomba jadi kalau para sobat peternak yang ingin belajar bagaimana cara peternak ingin belajar bagaimana cara berubing menggunakan apapun juga cara buat pakan yuk ikuti workshop kami tanggal 14-15 Januari 2023 jangan lupa ya itu hari Sabtu minggu kami tunggu di sesona sakwapa untuk hambatan-hambatan yang pernah kami mengundi kita harus cari selanjutnya jadi yang pertama adalah untuk komunikasi jadi kita harus juga komunikasi laporan dan juga insakatan recording gitu lalu juga kalau untuk kondisi pakan karena kami dulu kita mengalami masalah kondisi kesehatan di Jaringka itu karena kondisi yang pertama pakan jadi pakan itu tidak kita punya kondisi pakan dan kondisinya baik kita bisa mengatasi masalah hambatan-hambatan itu lalu kalau kondisi kesehatan tadi kita belajar dengan orang yang sudah berpengalaman sebelumnya kita undang juga tenaga ahli yang di bidang kesehatan hewan kita bersyukur seperti kondisi diare sekarang sudah sangat berkurang sangat jarang terjadi kondisi kembung juga kita jarang terjadi disini itu bisa kita atasi selama kita bisa tadi mau belajar bagaimana cara pengobatannya jadi stok obat juga kita harus siapkan untuk persiapan kalau ada kejadian mendadak yang harus kita ubat pesona statua farm kita awalnya dulu sempat di petani pada saat awalnya berdiri lalu kita bergerak berubah sekarang kita fokus di breeding kita breeding dulu bertahap jadi ini semua domba kambing yang ada disini ini adalah hasil breeding disini hasil lagi lagi ini kita coba ciptakan kondisi ternak yang kondisinya ternak unggul jadi bibit bibitan unggul di pesona satua farm kita ada varian domba dan kambing untuk domba kita ada dompar ada pexel prosufok domba kibas juga ada tapi kita lebih fokus yang tadi yang tiga yang pertama tadi lalu untuk kambing kita ada samen dan juga angloludian jadi kita punya safera-safera di kambang sana itu kita sekarang yang dikawinkan dengan angloludian juga kita punya angloludian yang di nah itu jenis-jenis domba kambing yang di pesona untuk populasi saat ini kita bersyukur kita mencapai 3-1 ekor yang menawalinya dari ekor berarti 5 jadi sisa 1 kita bersyukur sekarang sudah untuk sistem kandang kita dibanggar jadi kita ada kandang-kandang koloni seperti ini ini kandang hidup sama anak juga ada kandang untuk pembesaran ada kandang untuk kawin seperti ini lalu juga nanti di sana kita juga ada kandang untuk karantina jadi kandang karantina lebih diperuntukkan kalau ada domba kambing yang sakit kita karantina terpisah kita lakukan pengobatan kita sembuh juga kalau misalkan ada domba kambing yang mungkin dari luar baru datang kita lakukan jenis-jenis kandang yang memang setiap peternakan umumnya ada untuk sistem kawin di pesona satwa ada dua jenis yang pertama adalah kawin alam jadi kita gabungkan betina dengan jantannya itu yang umum tapi kita juga sudah melakukan inseminasi buatan bahkan kita sudah kolaborasi dengan walau inseminasi buatan kita terus berusaha dulu awalnya kita pada saat lakukan inseminasi buatan tingkat keberhasilannya itu rendah jadi kenapa itu terjadi kenapa masalahnya gitu ya nah kita terus belajar kita benahi kita cari solusinya ya kita bersyukur sekarang tingkat keberhasilan kawin IB di pesona satwa form ini sudah membaik sudah cukup dan ini contoh-contoh domba-domba yang sudah posisi bunting dengan hasil kawin suntik untuk pakan ternak disini kita ada dua yang kita pakai adalah silase ataupun fermentasi itu bisa dari jagung bisa dari apong sorbuk kita lakukan fermentasi seperti yang disini lalu pakan yang kedua adalah konsentrat konsentrat kita ada dua jenis konsentrat untuk domba yang penggembukan dan konsentrat untuk sambing perah karena memang jenis konsentrat ini berbeda jadi kita buat dua jenis konsentrat nah produk-produk yang dijual di pesona satwa form ini kita jual bibit yang unggul bibit kambing bibit domba lalu juga kita jual pakan ataupun pakan beler dalam butuk beler ataupun juga konsentrat dan juga susu kambing murni nah ini susu kambing yang sudah dipasangkan tanpa campuran apapun kita jamin produknya lebih segar rasanya lebih jahut pokoknya jadi kalian kalau penasaran bisa coba susu kambing pesona samson background saya sebetulnya lebih ke arah bisnis ya jadi kalau bicara saya orang peternakan bukan saya bukan orang peternakan saya juga bukan dari dokter hewan tapi memang dari kecil itu saya senang dengan binatang apapun apakah itu binatang kayak kucing anjing ulah juga saya senang kambing domba sapi jadi semua saya senang jadi tapi untuk beternak ini saya pilih kambing domba karena saya lihat ini peluangnya untuk bisnis saya mengajikan jadi kalau secara basic secara keilmuan saya sebetulnya background saya kimia jadi lebih ke arah bisnis bisnis saya sudah hampir 30 tahun tepatnya 29 tahun saya di dunia bisnis inspirasi saya mulai beternak ini 2019 awalnya awalnya dari bisnis jadi karena dari bisnis tadi di teknologi peternakan di perawatan peternakan kita coba mengadok beberapa teknologi yang ada di luar kita coba datangkan ke sini ternyata tantangannya banyak jadi orang Indonesia itu jarang yang mau dia pakai jadi yang pionir jadi yang pertama pada saat kita sampaikan mereka itu pasti bertanya-tanya siapa yang sudah pakai ini ini contohnya kayak aras kandang ini bertanya meragukan ini siapa yang pakai ini ini contoh saja jadi akhirnya kita oke kita harus menjadi pionir kita harus menjadi yang pertama untuk ya tadi kita menyampaikan bahwa teknologi ini dibuat untuk memudahkan dalam betapa untuk dukungan keluarga sangat besar anginnya untuk di peternakan ini karena di peternakan ini bisa bisa berkembang juga karena memang bukan peternakan dan saya bersyukur juga putra saya sekarang kuliah di kedokteran hewan jadi ya saya juga sering berdiskusi dengan beliau gitu ya karena memang beliau sempat di SNK Peternakan sekarang juga di Pakultas Kedokteran Hewan jadi kita saling mengisi jadi sampai saat ini pun kita sering bertanya belajar dan sering baca-baca buku tentang kesehatan hewan tentang itu lah itu dukungan yang saya dapat kunci sukses sebetulnya saya bilang apa ya pokoknya kita harus rajin mencoba saya punya moto seperti ini kegagalan itu adalah perjalanan itu proses jadi seperti sukses yang tertunda jadi apapun juga kita jalani apabila ada kegagalan ya kita jalani kita cari tahu jalanku keluarnya bagaimana jadi saya lebih siap untuk menghadapi kegagalan tapi saya akan lebih menyesal kalau saya tidak pernah mencoba oke ini kita ingatkan kembali jangan lupa ya nanti tanggal 14 dan 15 Januari 2023 sobat sobat kesona satwa ini kita akan adakan workshop disini ya di Cipatat untuk yang mau belajar ternak bomba kambing ataupun kambing perah bagaimana cara mengelola pakan bikin pakan melola kandang SOP berternak bagaimana yuk kita ikut belajar sama-sama di pesona sakwa-fam Cipatat Bandung oke sebagai kalimat penutup dari kami terus maju tetap semangat dan jangan pernah takut untuk mencoba pesona satwa go selamat menikmati Sub indo by broth3rmax